Intro Assalamualaikum pemirsa Puhaba Syedara Bersama saya Akbar Hazana Kembali hadir bersama anda di Berita Aceh pagi ini Beragam informasi aktual dan menarik lainnya akan kami sajikan untuk anda Dan berikut 3 berita utama untuk pagi ini Sedikitnya 6 hektare ladang ganja yang ditemukan di kawasan permukiman kecamatan Sawang Aceh Utara dimusnahkan Ratusan ternak warga di kecamatan Darul Hasanah Aceh Tenggara divaksin guna mencegah penyebaran virus penyakit mulut dan kuku Warga gampong atau desa bunin di kaki gunung luser menyadari pentingnya menjaga hutan Sehingga dijaga khusus dengan melibatkan generasi muda Sedikitnya 6 hektare ladang ganja siap panen kembali ditemukan di kawasan perbukitan kecamatan Sawang Aceh Utara Aceh Selasa Siang Temuan ini merupakan yang ketiga kalinya sejak Agustus 2021 lalu Operasi ladang ganja nyaris sebagai ikan berwisata bagi ratusan personel gabungan BNN Bersama polisi dan tentara di perbukitan kecamatan Sawang Betapa tidak, tidak sampai setahun sudah tiga kali ladang ganja ditemukan berdekatan meskipun tidak dalam satu kawasan Meskipun harus menyusuri kawasan perbukitan dan semak belukar, tim gabungan tetap gembira tiba di ladang ganja Sedikitnya 10 ton ganja basah ditemukan di area ladang yang berada di perbukitan Ladang ganja ditemukan di dua lokasi yaitu Desa Tepin Resep dan Desa Belangmanya, kecamatan Sawang Tanaman ganja setinggi 1,5 meter hingga 2 meter tidak lama lagi siap dipanen Petugas kemudian memusnahkan sekitar 20 ribu batang ganja dengan cara dicabut lalu dibakar di lokasi Operasi ladang ganja di Aceh terus berlangsung Namun ladang ganja tak kunjung habis Selama tahun 2022, BNN telah memusnahkan ladang ganja di tiga kabupaten yaitu Aceh Besar, Gayo Luas, dan Aceh Utara Direktur Narkotika Bidang Pemberantasan BNN, Brikjen Polroy Hardi Siahaan, menyatakan Meski tidak ada tersangka yang ditangkap, operasi ladang ganja tetap dilanjutkan Kalau luas titik pertama dan titik kedua itu ada 6 hektare Jadi kita bisa lihat bahwa disini ada ganja yang mulai dari ketinggian 75 sampai 2,5 meter Jadi yang 2,5 meter sudah siap panen Kalau batang 20 ribu batang Kalau dihitung totalnya berarti kurang lebih 10 ton Sejauh ini ganja masih menjadi salah satu tanaman pilihan para penyelundup narkoba di Indonesia Lokasi ladang ganja pun tidak jauh antara satu dengan ladang ganja lain Sehingga perlu gerak cepat petugas mencegah sebelum ladang ganja kembali berproduksi Tim meliputan melaporkan dari Aceh Utara Kenaikan harga cabai merah di pasar tradisional lambaru Aceh besar nyaris tak terbendung Harga cabai merah terus naik hingga sudah mencapai 110 ribu rupiah per kilogram Atau rekor tertinggi sejak harga cabai naik Pada pekan lalu harga cabai masih berkisar antara 70 sampai 75 ribu rupiah per kilogram Beberapa hari kemudian naik lagi hingga 100 ribu rupiah Dan Rabu siang sudah mencapai 110 ribu rupiah per kilogram Kenaikan harga cabai bukan saja memberatkan pembeli Tapi juga pedagang Lantaran daya beli warga menurun Warga beralih ke cabai merah kering yang harganya masih dibawah harga cabai merah segar Pedagang yang biasanya mampu menjual cabai merah hingga 400 kilogram per hari Kini tinggal setengahnya saja Akibatnya omzet pedagang pun turun hingga 50% Kenaikan harga cabai sejak akhir April 2022 lalu hingga kini belum juga turun Kenaikan terjadi hampir 4 kali lipat dari sebelumnya Hingga sudah mencapai 110 ribu rupiah per kilogram Muhammad Husin, salah satu pedagang di Pasar Lambaro Menduga kenaikan harga cabai lantaran pasokan cabai dari sejumlah kabupaten kota di Aceh kurang Akibatnya cabai terpaksa dipasok dari luar Aceh hingga harga jadi mahal Bukan hanya harga cabai yang naik, bawang merah pun ikut naik hingga mencapai 60 ribu rupiah per kilogram Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar Kebijakan pemerintah yang mewajibkan beli minyak goreng, migor curah Dengan KTP atau aplikasi peduli lindungi menyulitkan pedagang dan warga Aceh Besar Aceh Pedagang kewalahan menjelaskan, sedangkan pembeli kebingungan menggunakan aplikasi tersebut Sejumlah pedagang dan agen minyak goreng di Pasar Lambaro Aceh Besar mengeluhkan ketentuan tersebut Ketentuan pembeli memperlihatkan KTP dan penggunaan aplikasi peduli lindungi menambah panjang waktu Sekadar membeli minyak goreng curah Selain tidak semua warga membawa KTP juga tak paham menggunakan Android apalagi warga yang tinggal di pedesaan Kebijakan tersebut bukan malah membantu rakyat kecil, malah mempersulit mereka membeli minyak goreng Irma, salah seorang pedagang minyak goreng mengatakan Pemerintah seharusnya menjamin ketersediaan minyak goreng di pasaran Bukan malah memperlakukan kebijakan yang berbelit Sulit lah kayak gitu, itu kayak gas aja tengok ada yang dapat ada yang enggak Minyak ini kan kebutuhan pokok, pokok gas oke lah, enggak dapat sini dapat sana dapat sini Kalau minyak kayak mana, sayanglah masyarakat kayak gitu Jadi artinya biar aja seperti yang udah selama ini Ya biasa aja kayak gitu Kalau di kita kak selama ini masyarakat itu belinya banyak-banyak atau kayak mana? Enggak lah, kalau orang kita sini belinya kan Kalau orang mau dijual ya beda, mau makan pribadi beda, ada bedanya sih ya deh Kayak gitu, kalau makan pribadi paling beli 4 kilo, kayak gitu 2 kilo Nah kalau mau dijual itu minimal dia 10 kuil ke atas, 29, 25, menurut orang itu punya duit lah Selama ini pembelian minyak goreng curah masih dalam batas wajar atau sesuai kebutuhan masyarakat Sehingga belum perlu banyak ketentuan yang justru menyulitkan warga Selama seorang ibu rumah tangga turut mengeluhkan ketentuan KTP dan penggunaan aplikasi Karena dirinya cuma membeli 2 liter minyak goreng curah untuk kebutuhan keluarga Harga minyak goreng curah saat ini hanya 14.000 rupiah per liter atau 15.500 rupiah per kilogram Namun harga ini hanya bisa diperoleh di tempat agen yang ditunjuk pemerintah Meskipun perubahan sistem pembelian dan penjualan minyak goreng curah mulai diberlakukan sejak 27 Juni 2022 Sejumlah pedagang justru belum mengetahuinya Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar Kasus penyakit mulut dan kuku PMK yang belum meredah mendorong petugas di Aceh Tenggara Aceh menggalakkan vaksinasi Vaksinasi bagi ternak warga untuk menahan laju PMK yang hingga saat ini masih terjadi Petugas menyiapkan obat-obatan dan vaksin untuk menyuntik sapi warga agar terhindar dari PMK Apalagi wabah PMK masih terjadi menjelang datangnya Hari Raya Kurban Sedikitnya 300 dosis vaksin disuntikkan kepada 300 ternak sapi di Kecamatan Darul Hasanah, Kabupaten Aceh Tenggara Vaksinasi ini sebagai upaya pemkap Aceh Tenggara menjegah dan memutus rantai penularan PMK Untuk memaksimalkan vaksinasi dan pengobatan, petugas membentuk tiga tim Tiga tim mendata dan memantau kondisi ternak yang tersebar di 16 kecamatan Kita utamakan yang dipaksin itu ternak yang sehat PMK ini kan biasanya menyerang ternak yang berkuku dua Tidak semua ternak dia serang PMK Kemudian dianjurkan di dalam apa itu ternak yang dipaksin ini Ternak yang dipelihara pertani untuk pengembang biakan Kepala Dinas Pertanian Aceh Tenggara, Rizkan mengatakan Vaksinasi bagi ternak warga di tempat lain segera menyusul Dinas Pertanian dalam hal ini bidang peternakan Melaksanakan launching atau pelepasan tim Melaksanaan vaksinasi penyakit mulut dan kuku Di kemudian Aceh Tenggara, khususnya di kecamatan daulah sana Saat ini dosis vaksin yang sudah diberikan ke kita ke Aceh Tenggara Itu sebanyak 300 dosis vaksin PMK yang sudah disalur ke Aceh Tenggara Warga diimbau agar segera melapor jika menemukan gejala PMK pada ternaknya Petugas akan menyuntik vaksin agar sembuh sehingga wabah PMK bisa terkendala Tim meliputan melaporkan dari Aceh Tenggara Pemirsa masih bersama saya Akbar Hazana dalam berita Aceh pagi ini Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami sajikan kembali 3 berita utama pagi ini Sedikitnya 6 hektare ladang ganja yang ditemukan di kawasan permukiman kecamatan Sawang Aceh Utara dimusnahkan Ratusan ternak warga di kecamatan Darul Hasanah Aceh Tenggara Divaksin guna mencegah penyebaran virus penyakit mulut dan kuku Warga gampong atau desa bunin di kaki gunung luser menyadari pentingnya menjaga hutan Sehingga dijaga khusus dengan melibatkan generasi muda Kasus dugaan markup atau penggelembungan dana kontingan Pop Daluk Semawai terus berlanjut Dewan Perwakilan Rakyat Kota DPRK Lok Semawai mendukung penegak hukum mengusut tuntas dugaan markup pengadaan peralatan olahraga di Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Sporapar Lok Semawai DPRK meminta dugaan markup dana Pop Daluk Semawai di proses secara terbuka Jika terbukti maka harus diselesaikan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku Dugaan markup perlengkapan olahraga kontingan Pop Daluk Semawai 2022 tak bisa dibiarkan Wakil Ketua DPRK Lok Semawai, T. Sofianus menyatakan Kasus yang dialami oleh para duta olahraga Lok Semawai itu menjadi tamparan keras bagi pemerintah Meskipun berangkat tanpa sepatu seragam kontingan Mereka masih mampu mengukir prestasi di ajang pekan olahraga pelajar Pop Da T. Sofianus juga mendesak Pemkolog Semawai agar segera menyerahkan bonus yang dijanjikan bagi atlet yang berprestasi dalam acara Pop Da 2022 di Aceh Barat itu Di dalam ini saya ada mendengar santer ya Ketua Tolok Semawai Katanya ada markup ya Dari sarana menunjang olahraga Ini kan baru katanya Tapi kita serahkanlah ke lembaga terkait Orang yang memahami aturan Kemudian kami ini perwakilan dari masyarakat Kalau memang itu terjadi Ya kita serahkanlah ke ranah hukum Apa benar ini supaya tidak ada fitnah Tidak mencederai Tidak menyenderakan Sosok atau orang Atau siapapun Yang jelas ini harus terbuka Untuk publik dan publik harus mengetahui disitu Penyidik Kejaksaan Negeri Kejari Luk Semawai Mulai mengusut kasus dugaan markup peralatan olahraga Kontingan Pop Da Luk Semawai 2022 Penyidik juga sudah mendatangi kantor di Sporapa Untuk memeriksa saksi dan mengumpulkan bukti Dugaan markup peralatan olahraga Kontingan Pop Da Luk Semawai 2022 Sempat mencuat dan diberitakan sejumlah media Apalagi para atlet Pop Da terpaksa menggunakan sepatu pribadi Hingga sendal jepit saat berangkat ke Aceh Barat Kini dugaan markup peralatan olahraga Sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Luk Semawai Ramadhan melaporkan dari Luk Semawai Bunin adalah salah satu dari beberapa desa yang terletak di kaki kawasan ekosistem luser di Provinsi Aceh Bunin merupakan desa dalam wilayah kecamatan Serbajadi Kabupaten Aceh Timur Dan tergolong sebagai desa terpencil Suasana asri dan pemandangan desa yang menyejukkan mata Membuat siapa saja yang berkunjung ke Bunin selalu ingin berlama-lama di sana Keasrian desa Bunin bukan tercipta begitu saja Tapi juga dibarengi kesadaran warga yang menjaga hutan di sekitarnya dan menjadikan hutan sebagai sumber kehidupan warga Luser merupakan kawasan ekosistem yang dijuluki sebagai paru-paru dunia Terletak di Aceh dan perbatasan Sumatera Utara Di kawasan ini terdapat ribuan satwa dan juga tumbuh-tumbuhan Bahkan yang tergolong langka dan nyaris punah Kawasan luser juga menjadi habitat empat satwa kunci Yakni harimau Sumatera, orang utan Sumatera, badak Sumatera, dan gajah Sumatera Mereka hidup bersama di kawasan ekosistem luser Demi menjaga kelestarian alam dan desa sebagai permukiman warga Warga diajak untuk melestarikan hutan dengan menanam sejumlah pohon di lahan desa dan kawasan pinggir hutan Warga desa didampingi untuk melakukan pembibitan oleh lembaga non-pemerintahan hutan alam dan lingkungan Aceh atau HK Pembibitan yang dilakukan adalah pembibitan tanaman durian, kopi, coklat, dan sejumlah tanaman lainnya Warga bisa mengambil bibit tanaman dengan gratis dan kemudian ditanam di lahan mereka masing-masing Selain pembibitan, sejak lima tahun lalu HK Aceh juga membentuk sebuah kelompok ranger alias pengawal hutan Ranger ini terdiri dari pemuda desa yang bertugas melakukan patroli rutin, mengawasi dan menjaga hutan dari aksi penembangan liar LPHG itu lembaga hutan gampung Program apa saja yang sedang dijalani? Program yang dijalani saat-saat ini di LPHG Pembibitan dan setelah tersusun di ranger patroli hutan yang sedang berjalan saat ini Jadi alhamdulillah membawakan hasil yang sangat baik bagi kami masyarakat gampung munin Sambil mempertahankan kearifan lokalnya, Bunin juga terus melakukan penyelamatan terhadap hutan dari aksi penembangan liar dan perburuan liar Banjir bandang yang pernah melanda Bunin menjadi pelajaran pahit bagi warga bahwa keberadaan hutan bisa menyelamatkan kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya Das Priyanizam Zami melaporkan dari Aceh Timur Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh pagi ini Saya Akbar Hazana beserta tim yang bertugas mengucapkan terima kasih Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton